Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Mungkin karena pernah saya goreng jenis mobil ini, rata-rata kondisinya banyak yang rapih kemudian, kilometernya juga banyak yang rendah. Yes, akhirnya ada yang pesan lagi mobil jenis ini, Suzuki R3 tahun 2015, tipe GX, transmisi manual. Mobil ini platnya B Bekasi, pajaknya hidup bulan 9-2022, dan untuk platnya 2025. Mobil ini pesanan Pak Hasan dari Kota Serang. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil jenis ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa, saya akan review spesifikasinya dengan detail. Kemudian saya juga akan jelaskan harganya. Jadi yang menonton video ini, misalnya ingin pesan juga mobil seperti ini, bisa dapat referensi. Kemudian Anda juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya inspeksi mobil untuk pesanan. Oke langsung saja, mari kita akan mulai inspeksi mobilnya. Terima kasih telah menonton! Seperti biasa, yang akan pertama saya inspeksi mulai dari kondisi eksteriornya. Dan ini untuk bagian depannya. Untuk headlamp, kristal multi reflektor. Utuh, tidak ada pecahannya, ada menguning di bagian atas ini. Ini bisa dibersihkan, 100 ribu. Dibuka, kemudian dibersihkan, kemudian disilon ulang. Kemudian untuk poklem bagian kanan ini juga utuh, tidak ada pecah. Serta alis kromenya juga bagus. Dan untuk bumper depan ini, sudah pernah dicat ulang. Bagian ini hanya ada barat-barat halus. Ini bisa dipoles. Kemudian untuk grillnya, kromenya masih bagus. Bagian tengah ini bagus kondisi bumpernya. Dan untuk headlamp bagian kiri juga ada kuning di bagian ini. Ini juga harus dibuka, kemudian dibersihkan, dan disilon ulang. Ini kanan-kiri, jadi 200 ribu. Kemudian untuk poklem bagian kiri, utuh, tidak ada pecah. Dan untuk kromenya juga masih bagus. Nah, disini ada lecet. Ini tidak bisa dipoles. Harus diperbaiki. Disol, karena dalam. Kemudian, untuk ke bagian sini, bagus. Untuk pengecetan itu, harus satu bumper ya. Tidak bisa bagian ini saja. Nantinya belang, jadi harus satu bumper di cet ulang. Dan ini untuk kondisi kap mesinnya. Saya akan ukur ketebalannya. Di 82 mikron. Jadi cetnya masih ori untuk bagian kap mesin ini. Dan untuk kondisinya, barat-barat halus ada. Seperti ini. Ini juga tidak bisa dipoles, karena dalam. Kecuali bagian ini. Tetapi ini hanya sedikit ya. Artinya, wajar mobil dipakai. Dan ini untuk bagian samping. Kanannya. Untuk velg, dia ori. Untuk umur bannya, dia di 2019. Dia akan ukur ketebalan bannya. Di 7,01 mm. Masih bagus sekali. Dan untuk liner fender bagian. Kanan ini juga utuh. Dan untuk fender. Kanan ini juga ada barat. Seperti ini. Ini tidak bisa dipoles. Harus diperbaiki. Emblem VVT utuh. Dan ini juga cetnya masih ori. Sepion juga. Hanya ada barat-barat halus. Bisa dipoles. Mika seinnya utuh. Dan ini untuk kaca depannya juga. Masih utuh. Belum pernah ganti. Dan untuk bagian atas ini. Saya akan ukur ketebalan cetnya. Di 82 mikron juga. Masih ori. Untuk kondisi cetnya. Bagian atap ini masih bagus. Dan untuk fender belakang. Kanan ini juga sama. Cetnya masih bagus. Dan untuk ban belakang. Bagian kanan. Saya akan ukur juga. Ketebalannya. Di 5,74 milimeter. Masih layak sekali dipakai. Cet fender ini juga ori. Pintu juga masih ori. Kemudian pintu depan kanan ini juga cetnya ori. Dan kondisinya seperti ini. Penyok-penyok halus ada ya. Seperti ini. Dan di handle ini juga ada. Artinya. Saya akan detail seperti ini. Yang baret halus juga akan saya kasih tahu. Kemudian untuk pilar A ini. Saya akan buka. Nah ini ya. Utuh. Last titik pabrikanya. Siler pintu bagian kanan ini juga utuh. Bagian ini juga utuh. Last titik pabrikanya. Siler pintu bagian kanan belakang ini juga sama. Utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini juga aman. Tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Karena dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D. Serta siler pintunya semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp utuh. Tidak ada pecah. Dan untuk cet bagasi ini juga. Cetnya masih ori dan kondisinya masih bagus. Emblem juga semuanya masih komplit. Krom-kromenya juga masih bagus. Sudah ada rear wiper. Dan di atas ini ada Higmon stop lamp. Dan untuk stop lamp bagian kiri juga utuh. Tidak ada pecah. Dan untuk bumper belakang ini sudah pernah dicet ulang. Untuk pengecetan ulangnya bagus. Reflektor utuh. Bagian kanan juga sama reflektor-nya utuh. Untuk bagian belakang ini aman. Tidak ada perbaikan. Kemudian untuk handle bagasi. Dia ada patah di bagian ini. Tetapi dia masih bisa untuk membuka bagasi. Hanya plastiknya yang patah pegangannya. Ini sudah saya lihat di marketplace. Harganya Rp150.000. Yang seperti ini juga akan saya jelaskan. Kemudian untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri. Masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk bagian belakangnya rapi. Dan di sini ada penyimpanan untuk toolkit. Kemudian untuk rear crossmember ini utuh. Ini last titik pabrikanya. Kemudian untuk sealer bagasinya. Ini juga utuh. Kemudian untuk ban serpnya ada di bawah sini. Saya akan ukur ketebalannya. Di 8,40 mm. Sepertinya belum turun ban ini. Masih baru. Jadi untuk bagian belakang ini juga aman. Tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Belakang karena dari cat bagasinya masih ori. Kemudian sealer bagasi dan rear crossmembernya juga utuh. Ini untuk bagian samping kirinya. Untuk ban belakang bagian kiri ini saya akan ukur juga ketebalannya. Di 7,31 mm. Masih bagus juga untuk kondisi ban-nya. Untuk fender belakang kiri ini juga catnya bagus. Pintu belakang kiri ini juga sama catnya bagus. Dan pintu ini catnya masih ori bagian ini. Jadi bumper-bumper saja yang sudah pernah di cat ulang. Kemudian bagian ini juga jelas utuh ya. Nah ini, last titik pabrikanya. Sealer pintunya juga utuh. Dan untuk pintu ini juga sama. Catnya masih bagus. Dan masih ori. Pilar A ini juga sama. Last titik pabrikanya masih ada. Dan ini untuk sealer pintu bagian depan kiri juga sama. Nah, utuh. Dan untuk spion bagian kiri ini juga mikasennya utuh. Dan catnya juga masih bagus. Ini hanya kotor saja. Dipoles juga akan hilang. Dan untuk fender depan kiri ini. Barat-barat halus ada. Barat halus seperti ini. Ini bisa dipoles. Emblem VVT utuh. Dan untuk ban depan bagian kiri ini. Saya akan ukur juga ketebalannya. Di 6,98 mm. Masih bagus juga untuk kondisi ban depan kiri ini. Untuk liner fender juga utuh. Jadi untuk bagian eksterior ini. Catnya semuanya masih ori. Dari tahun 2015. Dan untuk kondisinya. Karena catnya ori. Jadi ada barat halus. Barat dalam yang tidak bisa dipoles. Itu wajar. Pemakaian. Dan untuk bumper-bumper memang sudah pernah dicat ulang. Wajar. Bumper itu pasti ada lecet yang besar. Karena di samping-samping posisinya. Dan untuk pengecatan ulangnya juga bagus. Kemudian untuk yang di pintu, di cup mesin. Lecetnya juga tidak parah. Artinya mau tidak diperbaiki juga masih enak sekali dilihat. Dan yang penyok-penyok di pintu juga tipis. Tetapi ini bagaimana pemesan. Jika ingin detailing total. Ingin mulus total. Diperbaiki bisa. Keliling yang jelek-jelek. Diperbaiki 2 juta. Beres saya juga bisa bantu untuk perbaikan eksteriornya. Dan jika ingin seperti ini saja pun. Mempertahankan cat orinya. Itu juga tidak masalah. Masih enak sekali dilihat. Untuk cat mobil ini. Kemudian untuk headlamp kanan-kiri 200 ribu. Nantinya akan bersih total. Suzuki R3 tahun 2015. Tipe GX ini mesinnya 1400 cc. Empat silinder VVT. Tenaganya 92 PS. Torsinya 130 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumi bahan bakarnya dalam kota. Rata-rata review test 12 km per liter. Dan untuk kerute luar kota. 13-14 km per liter. Seperti biasa saya akan dengarkan suara mesinnya. Di sini ada metal, ada noken as, ada klep. Jadi pastikan tidak ada suara. Aneh. Dan ini aman. Suaranya tidak ada suara-suara kasar. Mesinnya halus standar normal. Kemudian di bagian alternator ini ada bearing. Di sini juga saya akan dengarkan. Jika ada bearing yang rusak. Dia akan menimbulkan suara yang kasar. Dan ini aman. Tidak ada suara bearing. Kompresorasi juga ada bearing. Ini juga aman. Jadi untuk mesinnya halus standar normal. Dan belum ada bearing yang rusak juga. Kemudian untuk mesinnya juga saya akan lihat. Kering atau tidak. Nah ini ya. Kering sekali. Dari cover valve dia. Packingnya masih bagus. Dari gearbox atas juga kering. Dan ini untuk kolongnya juga kering sekali. Silas roda aman. Silas keras aman. Packing bakarter juga semuanya aman. Untuk mesinnya kering sekali. Kemudian seperti biasa. Kita akan buka ini untuk memastikan ada air dan oli mengumpul atau tidak. Ini bagus ya. Kalau naik itu tandanya bagus. Pompa olinya kerja. Yang penting tidak ada asap. Dan tidak ada oli dan air mengumpul. Artinya mobil ini jika overheat. Air itu akan masuk ke dalam mesin. Kemudian panas. Itu masalah. Dan ini tidak. Untuk oli naik seperti ini bagus. Kemudian untuk aki mobil ini menggunakan merek GS. 35 ampere 12 volt. Saya akan cek kesehatannya. Baterai test. Menggunakan aki basah. Masih bagus sekali untuk kondisi aki-nya. Kemudian kerking test. Berapa volt dia turun ketika di start engine. Ini juga kita akan cek. Karena aki itu banyak yang di charge-charge ketika mobilnya mau dijual. Padahal aki-nya sudah lemah. Kita akan coba start up. Bagus. Masih di 10 volt. Minimnya dia di 7 sampai 9 volt. Dan ini cukup bagus. Mobil ini menggunakan aki kecil. Kemudian alternatornya juga saya akan cek. Pengesian aki dari mobil ini. Normal juga di 14 volt. Nah ini ya memberikan informasi normal. Jadi untuk kakinya mobil ini masih layak sekali dipakai. Ini untuk bagian depannya mulai dari apron, crossmember juga semuanya utuh. Serta sealer kap mesinnya juga utuh. Jadi mobil ini aman. Tidak ada bekas tabrakan. Karena mulai dari crossmember depan, sealer kap mesin, pilar A, pilar C, pilar D. Di bagian samping, sealer pintu, serta rear crossmember dan sealer bagasi semuanya utuh. Jadi mobil ini aman. Tidak ada bekas tabrakan keras. Kuncinya masih dapat dua. Dia sudah immobilizer dan terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Oke kita akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus. Dan jika ada sensor yang mati juga kita bisa tahu. Saya akan kontak on. Kita cari Suzuki. Di sini kita akan cari R3. Nah ini. Diagnosa autoscan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Nah di sini ada volt ya. PCM. Kita akan lihat. Nah ini. Bagian AC. Evap-nya dia sudah bermasalah. Minta ganti. Untuk evap itu ada yang harganya Rp 1.500.000. Ada yang Rp 2.500.000. Jadi memang agak sedikit naik turun RPM-nya ketika dinyalakan AC-nya. Ini juga akan saya sampaikan kepada pemesan. Apakah mau diganti. Untuk AC-nya masih dingin mobil ini. Hanya memang ketika kita menyalakan AC-nya ada naik turun RPM. Tidak wajar. Dan untuk bagian ini. Juga informasinya sama. Evap. Untuk yang lainnya mobil ini kelistrikan bagus. Hanya bagian AC-nya saja. Bagian evap. Saya akan cek mobil ini bekas banjir atau tidak. Ini dari besi-besi jognya. Aman. Tidak ada karat sama sekali. Dan ini untuk besi yang ada di dashboard. Juga aman. Tidak ada karat sama sekali. Jadi mobil ini aman. Tidak bekas banjir. Dan ini untuk door trim depannya. Masih bagus sekali. Dan utuh. Di sini ada aksen silver-nya. Door handle chrome. Fabric-nya juga masih bagus. Hanya ada sedikit-sedikit kotor. Ini bisa di salon. Power window 4 pintu. Auto CC driver. Sudah lengkap pada window lock. Dan ada power door lock terpisah. Electric mirror. Di bawah sini ada door pocket. Cup holder dan speaker. Dan ini untuk interiornya. Joknya aslinya fabric. Ini hanya di sarung saja. Tidak permanen. Nah ini ya. Jok aslinya. Ada pengaturan joknya. Dia sudah lengkap. Ada reclining. Adjustable dan sliding. Di bawah sini ada pembuka tangki bensin. Karena untuk bagasi dia ada handle-nya di bagasinya. Pembuka kap mesin. Di sini ada tombol untuk poklem. Ada tempat penyimpanan. Ada aksen silver. Kisiasi bisa dibuka tutup dan digeser-geser. Dan ada aksen chrome-nya. Kemudian kilometernya. Di 81.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Masih kulit jeruk. Kencang. Dan untuk pedalnya juga. Masih tebal sekali. Dan ini ada service recordnya. Jadi tidak perlu ganti oli lagi. Karena ada datanya. Ini untuk oli personeling. Oli mesin di 84.000. Kemudian di tuas personeling ini juga masih kulit jeruk. Jadi untuk kilometer di 81.000 itu. Yakin 100%. Karena mobil ini ada service record juga. Untuk indikatornya semua masih hidup ya. ABS. Airbag. Check engine. Saya akan start up. Bagus. Ketika mesin hidup. Indikator check engine. Tekanan oli. Aki. Semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan sudah saya diagnosa. Tidak ada problem data. Dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Hanya efak. Bagian AC. Dia yang kedeteksi. Sudah bermasalah. Dan minta ganti. Efaknya mau digantinya nanti. Juga tidak masalah. Karena hanya baru kedeteksi. Di alat scanner saja. Untuk dashboard utuh. Kisi-kisi juga semuanya utuh. Cup holder masih bagus. Masih bagus. Laci penipanan masih bagus. Kisi AC tengah bagus juga. Di sini juga bagus. Dan untuk head unitnya juga aktif. Dan untuk audio steering switchnya juga sama. Masih aktif. Kemudian untuk power steeringnya. Mobil ini enteng. Untuk door trim belakang ini juga sama. Utuh. Tidak ada yang cacat. Dan ini untuk jok baris keduanya juga sama. Di sarung saja. Tidak permanen. Fabricnya masih ada dalamnya. Nah ini ya. Masih bagus. Plafon ini juga bersih. AC belakang ini juga dingin. Kemudian hand grip model retract. Dan bagian belakang model fix. Trim bagian belakang ini juga utuh. Dan jok baris ke-3 ini juga sama di sarung. Dan sarung joknya juga masih layak dipakai. Masih bagus. Saya akan test drive. Untuk koplingnya masih enak. Empuk. Pat koplingnya belum habis. Rem juga. Rasanya enak. Untuk kakinya aman. Tidak ada perbaikan. Setir juga stabil. Alhamdulillah. Setelah saya jelaskan semua kondisinya kepada Pak Hasan. Pak Hasan setuju dengan kondisi mobilnya. Jadi Alhamdulillah. Deal. Saya bawa pulang mobilnya. Untuk transaksinya juga. Langsung Pak Hasan sendiri yang nawar ke owner. Karena informasinya juga langsung dari Pak Hasan. Terima kasih banyak. Pak Darmawan. Tawaran kita sudah dikasih. Semoga berkah. Mobil ini jadi di harga 122 juta. Barangkali ada kata-kata dari Om Darmawan. Ya terima kasih Pak Syuda. Dan Pak Hasan selaku pembeli mobil saya. Intinya semoga mobilnya berkah. Untuk Pak Hasan. Dan juga berguna untuk keluarganya. Dan juga untuk channel Mas Syuda ya. Mas Syuda. Sangat membantu bagi pembeli mobil yang tidak mengerti mesin terutama. Dan juga insya Allah orangnya amanah sih. Alhamdulillah pengecekan tidak sampai satu jam. Langsung deal. Mobil juga langsung dibawa oleh Pak Yuda. Transaksi itu antara saya dan Pak Hasan selaku pembeli mobil. Intinya keren banget lah untuk channelnya Pak Yuda ini. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Hasan. Dan dari kota Serang sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan sendiri di video ini. Mobil ini jadi di harga 122 juta. Kemudian untuk eksterior bodi. Jika ingin total detailing mulus banget. Diperbaiki yang penyok-penyok halus. Kemudian yang baret-baret halus. Itu di 2 juta. Kemudian PR yang kecil-kecil sekali. Seperti headlamp dia bagian atasnya menguning. Ini bisa dipoles dibersihkan. Kemudian disilang ulang 200 ribu. Kemudian hasil diagnosa mobil ini ada masalah di evaporator. Sebenarnya AC-nya masih dingin. Tetapi memang ada fault di bagian itu. Ada problem. Ini bisa jangka panjang karena AC-nya masih dingin. Dan evaporator itu ada yang harganya 800 ribu. 1 juta 500 sampai 2 juta 500. Jadi ini bagaimana pemesan. Mau diganti sekarang atau mau diganti jangka panjang pun tidak masalah. Kemudian jasa saya 1 juta 500. Perjalanan dari kota Cilegon ke Bekasi. Itu 500 ribu. Jadi totalnya mobil ini di 128 juta. Berikut dengan total penggantian evaporator. Jadi bagaimana rezekinya. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah. Tidak banyak perbaikan. Itu dananya akan ada sisa. Dan jika ada lebih pun. Semuanya ada hitungannya. Saya tidak all in. Kemudian untuk harga pasaran mobil Bekasi itu. Anda bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau Facebook. Jadi Anda bisa update dan tahu harga pasaran mobil Bekasi saat ini di aplikasi kedua tersebut. Karena ada naik dan turun harga. Dan ada perbedaan. Jadi tidak akan sama rata. Jadi jika ada yang ingin pesan juga mobil. Seperti pesanan Pak Hasan ini. Suzuki R3. Tipenya GX 2015. Itu siapkan dana. 125 juta sampai 130 juta. Itu semuanya sudah total. Sudah berikut dengan jasa saya. Dan sudah ada spare untuk perbaikan. Karena mobil Bekasi itu pasti ada perbaikan. Oke terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan. Subscribe channel Yudagani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya. At Yudagani Mobil agar update juga di Instagram. Anda bisa ikuti saya dan bisa tanya-tanya melalui DM atau komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa. Nanti siapkan dana berapa. Nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di video Instagram. Tidak ada nomor lagi. Hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsAppnya. Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik. Agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.